UKM yang menjual kepada kita yang memberikan diskon 70% plus 20% tadi itu Itu dapet duit atau enggak? Buat keuntungan atau enggak? Kita gak pikir loh teman-teman Diskon 70% Keparen sempet kaget sih pas ngeliat itu ya Waktunya temen saya dia jualan makanan Makanan untuk diskon 70% Saya jadi mikirnya itu Ini kenapa kalau mau sampai diskon 70%? Lalu keuntungannya dia aja sebetulnya gak sampai seperti itu Jelas ini kemungkinan besarnya akan rugi Tapi kenapa dia melakukan diskon 70% itu? Saya tanya sama dia Dia bilang gini mas terpaksa mas Kalau kita gak diskon di jaman corona gini mas Wah gak kelihatan mas, gak dipromosikan nanti mas Jadi sebetulnya ini setengahnya terpaksa karena traffic source-nya Atau sumber traffic-nya itu sangat tergantungan terhadap salah satu platform tersebut Platform apa itu mas? Platform karya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi Yang disebut apa namanya sekarang? Bukan unicorn lagi Ulan Dekakorn Hal yang seperti ini kadang-kadang saya itu bingung temen-temen Terus saya pertanyaan saya sama dia seperti ini Oke itu 70% itu yang melakukan diskon itu kamu Atau yang melakukan diskon itu si dianya itu Si apa? Goblok Aduh Itulah kira-kira Dia bilang Ya enggak lah mas Mereka yang menawarkan kepada kita dan kita Ya mau gak mau mas Kalau enggak gak dapat traffic Udah gitu mas Selakanya lagi Dari 70% itu mas Kan kita yang tersisa 30% 30% itu masih dapat Suruh 20% nya kan komisi buat mereka mas Lah terus untungmu berapa? Hanya 24% doang gitu ya Bukan untung sih itu Itu alias terimanya 24% Ya gimana mas? Mau gak mau kalau enggak gitu orang enggak kenal kita juga Oke Enggak kenal sih masih mending ya Tapi kalau kamu sampai jual rugi kayak gitu Anggap aja kos permasalahan sih masih oke lah ya Tapi kadang-kadang buat saya gini loh teman-teman Ini apa enggak? Matiin UKM Ada 3 dampak nih ya Yang pertama adalah dampak bagi orang si mitra penjual itu sendiri Oke Nah bagi mitra penjual Dampaknya apa? Nah Dampak bagi mitra penjual Ini dia jelas Tidak mendapatkan keuntungan Demi kepentingan apa? Kepentingan si Platform tadi itu Yang kedua Ini akan merusak Persaingan Ya Jadi pada saat Ketanganan ya Diskon itu dilakukan satu minggu Satu minggu itu Yang tidak di dalam ekosistem mereka Yang tidak Melakukan diskon 70% tadi itu Atau ikutan diskon 70% Akan rontok Paham ya? Akan rontok Trafiknya lari ke sini nih Diskon 70% Oke Nah yang ketiga Ini yang paling saya Apa Amati banget ya Ini terjadi pada diri kita Sesama Yang konsumen Apa itu konsumen? Konsumennya itu Menjadi semakin rakus serakah Ada diskon lagi gak? Diskon lagi gak? Diskon lagi gak? Akhirnya tau gak teman-teman Kita ini Mengejar diskon Tapi gak mikirin loh Teman yang kita beli itu UKM Yang menjual kepada kita Yang memberikan diskon 70% plus 20% tadi itu Itu dapat duit atau enggak Buat keuntungan atau enggak Kita gak mikir loh teman-teman Nah Yang paling bahaya justru malah itu Menurut saya Yang tadi itu Hanya efek promosi Masih oke lah Kalau produknya masih baru Buat saya Saya masih bisa maklumin Maksudnya baru itu begini loh teman-teman Karena dia baru kan Dia baru saja launching Buka Dia promosi seoke aja Tapi kalau hal-hal seperti gini Sering terjadi Ini yang kejadiannya itu apa? Akan Membuat kita Kita ini konsumen Semakin rakus Akhirnya kita tuh gak mikirkan tuh Ada true cost Harga yang sesungguhnya Yang dibayar Dibalik semua diskon-diskon Tidak hanya makanan tadi saja Ya Tapi juga fashion-fashion Kita gak memikirkan Fair trade Fair price Harga yang wajar Yang harusnya kita bayar Pada mereka Sehingga Kita semua sama-sama untung Dan Buruh atau karyawan pun Juga ini tuntung Gak pernah kepikir situ kan Jangan sampai nanti Hati kita ini Mati rasa Mati rasa hanya kita Memikirkan Mendapatkan Keuntungan Sebesar-besarnya Mendapatkan Benefit Value Sebesar-besarnya Dengan Biaya Sekecil-kecilnya Kadang ditambah lagi nanti Kalau udah kejadian Bayar selama-lamanya Dan kita Tidak peduli Sekitar kita Ikut rusak Sekitar kita Ikut dirugikan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan menjadi Mohasabah kita Di akhir Ramadan ini Tepat hari ini Akhir Ramadan Untuk melakukan Suatu perdagangan Perniagaan Yang adil Bukan sekedar hanya Menguntungkan Tentu saja Efeknya Akan menjadi keberkahan Bagi kita bersama semuanya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya